Bang Ciko, kalau PSI mengusulkan Presiden Jokowi nanti jadi Ketua Koalisi Permanen Parpol Pendukung Prabowo Gibran, PDI Perjuangan sikapnya bagaimana Bang Ciko? Ini pertama-tama saya ingin sampaikan, PSI menyampaikan ini kan dalam rangka kutip survival mode saja ya. Artinya mode survival, karena PSI kan akan lolos sepertinya masuk ke dalam Parlemen Nasional, jadi mereka ingin eksistensinya tetap terjaga, dan salah satunya ya nebeng dengan eksistensi dari Presiden Jokowi sendiri. Yang kedua, PDI Perjuangan ini adalah pendukung pemerintahan ini dalam rangka memimpin, Presiden Jokowi memimpin pemerintahan untuk memperbaiki nasib rakyat dan untuk menjalankan roda pemerintahan selama dua periode. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Yang pertama tentunya kami ingin sampaikan, tentunya yang harusnya menjadi fokus bagi Presiden Jokowi adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa yang sekarang menumpuk, apalagi setelah adanya pemilu yang begitu vulgar melakukan politisasi bansos. Nah kita lihat sendiri, ini yang menyebabkan harga beras begitu tinggi dan juga langkahnya beras di pasaran, dan masih banyak hal lagi seperti utang luar negeri yang menumpuk, dan juga situasi postur APBN kita yang mengarah ke defisit dan lain-lain. Ini seharusnya menjadi fokus PDI Perjuangan. Hmm, oke. Berarti? Di akhir masa jabatannya pada 2 Oktober, dan artinya ini yang seharusnya menjadi fokus untuk apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bukan untuk memimpin koalisi yang kita tahu bahwa Presiden Jokowi ini kan sebagai person, bukan institusi. Kepresidennya adalah diskusi, tapi Jokowi sendiri adalah person yang tidak akan langgung, dan kita tidak menganut sistem, apa namanya istilahnya, mengkutuskan satu individu untuk menjadi godfather dalam sistem demokrasi. Iya, ini sepertinya mau dijadikan godfather ya Presiden Jokowi nantinya. Oke, tapi yang jelas tadi Bang Ciko mengatakan bahwa untuk situasi hari ini rasanya tidak pas lah ya, kalau Presiden Jokowi justru fokus menjadi ketua koalisi, atau nantinya menjadi ketua koalisi. Tapi Bang Ciko, sebetulnya PDI masih peduli nggak sih dengan apa saja yang mau dilakukan Presiden Jokowi ke depannya, atau Jokowi memang sudah tidak dianggap lagi di PDI Perjuangan, jadi terserah aja mau ngapain aja? Itu dong, kita masih peduli sebagai salah satu institusi yang bergerak di politik di Indonesia, ya, PDI Perjuangan maupun individu-individu di PDI Perjuangan, sebagian rakyat biasa tentunya peduli dengan apa yang jadi manuver-manuver dari Presiden saat ini. Tapi seorang Jokowi sebagai pribadi, ya kita tanyakan pada beliau, apakah beliau masih menganggap dirinya kader PDI Perjuangan, karena kita lihat banyak perbedaan dalam mengambil sikap akhir-akhir ini, termasuk dalam kecenderungan, dalam mendukung salah satu paswan di dunia. Oke, tapi sampai sekarang tidak ada ruang komunikasi ya Bang Ciko antara Jokowi dengan PDIP? Terjauh yang saya tahu belum ada komunikasi khusus. Belum ada dan rencana ke depannya akan ada atau tidak ya Bang Ciko? Tapi tentunya kami kan mempunyai kader-kader yang berada di dalam kabinet yang terus membantu Presiden. Oke, baik. Mas Rio, mas Rio wacana yang serius dari PSI ini menurut Anda ini adalah wacana yang serius? Atau seperti kata Bang Ciko ini hanya sekedar untuk survival mode PSI untuk mempertahankan eksistensinya setelah diprediksi tidak akan lolos ke Senayan? Pertama, mungkin dia tidak jauh beda ya yang disampaikan oleh Bang Ciko ya. Menurut saya ini hanya PSI mencari tempat bermain yang baru gitu ya, playing zone yang baru gitu ya. Setelah besar kemungkinan untuk tidak lolos dari PT ya, sehingga dia butuh ruang eksistensi, ruang aktualisasi. Ya kalau ada koalisi permanen, ya dikenal oleh Jepang, paling tidak kan dia ada di dalamnya. Tapi ketika karya koalisi ini berbasis pada partai kekolos-kortenemen, kita tidak dapat, kita ada pelihihkan, kita tidak mecah koalisi. Dia bisa terlibat aktif di situ. Itu saja. Yang kedua menurut saya, respon dari partai-partai koalisi kosong-kosong juga biasa biasa saja ya. Bahkan ada yang bilang UNMC gitu ya. Jadi saya kira cara IPSI untuk terus ada di dalam penyut perpolitikan nasional dengan usulan ini agaknya agak sulit ya diterima sama partai tempat koalisi ya. Itu sih menurut saya, jadi prediksi saya sih agak sulit ya. Apalagi kalau kita tidak bicara atau analisis konserasi di level bawah dikaitkan dengan kilkada, maka ragam atau variabelnya itu lebih banyak ya, lebih kompleks dibanding secara nasional. Jadi saya lagi agaknya ya agak sulit. Mas Rio dari berbagai respon partai, elit partai di koalisi pendukung Prabowo Gibran ya. Anda melihat tidak ada antusiasme kah dari mereka untuk menanggapi atau menindaklanjuti lebih jauh usul dari PSI ini? Ya kita lihat respon dari Bolkarno, Demokrat, kemudian dari beberapa partai yang lain juga biasa-biasa saja kan. Ya jadi menurut saya sih memang usulan ini agak apa ya. Hanya sepeda kalau pasang tadi ada survival mode, kalau saya lebih searching new playing ground aja. Ya tempat bermain yang baru aja untuk PSI. Jadi isu ini sangat lokal ya, untuk PSI aja. Kenapa? Ketika kita lihat respon dari partai-partai lain juga tidak. Tidak. Ya biasa saja lah, terlalu sila, urusannya. Oke. Baik, oke. Bang Ciko, menurut Anda kenapa ya seolah-olah Presiden Jokowi ini banyak yang mencoba untuk menerka? Nanti karir Presiden Jokowi selanjutnya itu apa setelah tidak menjadi Presiden? Meskipun Jokowi-nya sudah bilang mau pulang ke Solo, begitu ya, mau pensiun. Tapi ada yang sedang menggoda-goda untuk menjadi ketua umum partai Golkar, kemudian diisukan akan menjadi ketua koalisi permanen untuk pendukung Prabowo Gibran. Kenapa sih Presiden Jokowi ini seolah-olah selalu menjadi magnet untuk ditarik-tarik terus begitu loh, nanti untuk ditebak-tebak karir ke depannya itu apa? Satu, karena mungkin sampai hari ini dianggap popularity-nya sangat tinggi ya kan. Banyak approval rating yang dikelar survei-survei mengatakan dia masih disukai oleh hampir 80 persen masyarakat. Itu tertawa. Mungkin itu. Yang kedua, ya kita kan memang nggak pernah bisa menerbak Presiden Jokowi ya kan. Di satu hari dia ngomong apa, besoknya ngomong apa. Entah itu maksudnya memang luas dalam berbohong atau memang itu strategi. Tapi ini yang selalu menjadi pertanyaan. Saya rasa hanya dua hal itu yang akan menjadi pertimbangan dari pari-pari politik. Tentunya yang pertama yang tadi itu saya katakan bahwa setahkan approval rating beliau sangat tinggi. Tetapi apakah betul setinggi itu ya kita masih pertanyakan. Karena kan kita nggak tahu metode-metode dan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan, yang dilemparkan ke masyarakat ketika melakukan survei tersebut. Karena buktinya sekarang pun, bila pun Prabowo-Gibran mendapatkan suara anggap saja 57-58 persen, dan ini juga kita tidak tahu apakah suara murni atau ada manipulasi, rasa-rasanya tidak mungkin. Kalau approval rating Jokowi yang begitu kental dan begitu terlihat di pihak pada Prabowo-Gibran, kok bisa 80 persen. Ini yang harus terus diperkanakan, dan saya rasa itu saja. Itu yang menjadi pertimbangan dari partai-partai yang musuh beliau. Sebenarnya mau jadi ketua mempartai Golkar atau ketua koalisi permanen pendukung Prabowo-Gibran, menurut Mas Rio, ini kemauannya Jokowi atau kemauan Prabowo-Gibran, kemauan partai-partai pendukung, atau kemauan siapa sih Mas Rio? Itu yang ingin saya sampaikan. Yang saya menjawab itu, saya ingin mengatakan bahwa bisa jadi apa yang disampaikan oleh Jokowi, apa PSI ini juga hasil bisikan dari Jokowi ya, untuk menjaga preservasi dia, ya, relasi dia dengan kekuasaan. Karena kita tahu bahwa isu dia ada di Kumpul, karena tidak hanya satu-dua orang yang mengatakan, tapi diperkirikan. Nah, langkah-langkah politik ini kan dianalisis, ini kan untuk menjaga instrumen kekuasaan, membangun relasi dia dengan Prabowo cukup kuat, gitu ya. Makanya dia harus punya sisa power di masa sehingga kalanya, atau lensernya dia di 20 Oktober nanti. Ya, makanya dia terus cari cara atau instrumen untuk menjaga kekuasaan. Nah, tapi menurut saya, sebaiknya di tengah perjalanan demokrasi kita yang dikatakan oleh Bang Sido tadi, harusnya Jokowi sudah mulai menyadari diri bahwa seharusnya sudah selahkan sebuahnya kepada Prabowo-Sidianto, kalau memang Prabowo-Nanti takal 20 sudah resmi, diterpilih sebagai presiden dan jiprat menjadi wakil presiden, ya sudah sebaiknya menjadi seorang negarawan yang dijadi, selahkan segala sebagiannya kepada Prabowo, karena saya yakin Prabowo juga punya cita-cita yang ingin dia realisasikan selama dia berkapancang mulai tahun 2009, ya, sampai tahun 2004, ini. Terlalu banyak saya kira agenda-agenda kebaktuan Prabowo yang tidak boleh lagi ya di forex, tidak tahu di, apa namanya, Jokowi terlibat. Jadi, cawe-cawenya harus berhenti ya, Mas Rio? Ya, jelas, dong. Harus sudah, cawe-cawenya harus berhenti, silahkan, mungkin mempersilahkan Prabowo-Sidianto dan jiprat. Saya kira itu akan lebih kebaikan semuanya. Oke, oke. Kalau menurut Bang Ciko, perlu nggak sih ada ketua koalisi segala gitu kan? Belum pernah ya kita dengar ada ketua koalisi permanen, apalagi diketuai oleh seorang mantan presiden nantinya. Perlu tidak? Saya rasa ini usulan yang cukup aneh, ya, kan, gini-gini ya. Kita gitu, sehebat-sehebatnya manusia, kita harus mengedepankan sistem gitu. Sistem yang udah kita, apa, sepakati bersama. Ini kan kita mengetahui, apa, power tends to trap, ya kan, dan lain-lain. Jadi, kekuasaan yang terlalu lama juga akan membuat seseorang menjadi korup. Korup itu bisa dalam hati keseluruhan, yaitu korup dalam kekuasaannya, korup juga dalam, apa, korupsi uang negara, dan lain-lain. Ini yang kita harus hindari dan kita harus mengedepankan sistem. Masyarakat Indonesia juga sudah cerdas yang harus sudah memilih sistem ini sejak runtuhnya Orde Baru dan sistem ini lah harus kita kedepankan dan tidak ada manusia yang lebih hebat dari sebuah sistem. Dan sehebat-hebatnya presiden, anggap saja, kalau dianggap presiden Jokowi begitu sukses dalam dua periode, memang cukup, hanya dua periode, dan itu juga menjadi kesepakatan. Dan ini harus terus diperjuangkan dan tidak boleh ada perubahan yang dasar berkait dengan ini, supaya kita juga bisa mendapatkan calon-calon pemimpin bangsa lain yang sebetulnya akan bisa menjawabkan tangan-tangan jaman. Oke. Mas Ryo, tadi kan Bang Ciko mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada komunikasi ya antara Jokowi dengan PDI Perjuangan. Menurut Anda, karena bagaimanapun apapun isu yang terkait dengan Jokowi ini kan akan selalu saja dikaitkan dengan PDI Perjuangan, karena memang masih merupakan partainya setahu kami begitu ya. Menurut Mas Ryo, apakah sebaiknya komunikasi itu segera dibuka antara Jokowi dengan Bumega misalnya, atau ya harus betul-betul antara PDI Perjuangan dan Jokowi ini harus dilihat secara dua entitas yang sudah berbeda sekarang? Ya tentu sudah dua entitas yang berbeda ya. Jokowi sejak awal dengan adanya momentum presiden ini menasihkan diri itu sebagai the others gitu ya, gelian dari PDIP. Nah oleh karena itu saya kira PDIP juga sudah tidak boleh lagi terlalu berharap kepada Jokowi meskipun ada menterinya di dalam kardunit, toh sekarang Jokowi sudah akan lenser, ada presiden yang baru di situ Prabowo-Tidjanto. Secara institusional harusnya komunikasi ini terbangun dengan Gerindra atau dengan Prabowo-Tidjanto. Nah kalau terlalu PDIP ini memilih sikap untuk apa namanya membangun atau membuka ruang komunikasi dengan Jokowi, maka ya publik akan mempertahankan posisi PDIP itu kepada Jokowi yang kita tahu selama pimpin Presiden Pemilu ini sebenarnya itu sangat klip, klip terhadap presiden Jokowi-Dodo gitu ya. Nah itu saya kira analisis saya, kemungkinan besar komunikasi itu akan melibatkan PDIP dengan Gerindra atau dengan Prabowo-Tidjanto di luar pantai-pantai yang lain. Dan sebagaimana terdekat dengan pengambang itu, ya kekuasaan itu ada batas dalam konteks negara demokrasi. Itulah kenapa kekuasaan itu harus dibatasi, supaya orang tidak telah tahu menasih sendiri atau mengkultuskan diri sebagai raja. Ini bukan monarki. Nah oleh karena itu, batasan-batasan itu harus harus dihormasi dan setelah tidak menjadi presiden seperti negara-negara demokrasi lainnya yang menjadi rakyat biasa. Dan itu harus diterima. Itu tidak boleh lagi adanya post-power syndrome yang terus mengganggu atau cawe-cawe di dalam konteks pemerintahan berikutnya. Baik, oke. Terakhir nih, Bang Ciko. Bang Ciko, PDIP itu masih ngarep gak ya Presiden Jokowi itu kembali lagi ke rumah lamanya nanti setelah tidak jadi presiden. Nomor satu, kita berharap semua rakyat Indonesia bergabung dengan PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Ya kan, Presiden Jokowi tidak. Kecuali, tapi tentunya kami juga tidak akan memaksa. Dan itu tidak menjadi fokus kami pada saat ini. Fokus kami pada saat ini tentunya masih dalam koridor menyesuaikan tahapan-tahapan pemilu ini menunggu hasil apa. pengumuman dari KPU nanti tanggal 20 dan juga mempersiapkan segala sesuatu hal yang akan kami bawa ke Mahkamah Konstitusi untuk bersangketa dan juga kemungkinan untuk menggulirkan hata angket. Nah, itu aja yang menjadi fokus kami sekarang. Dan harapan kami tentunya bangsa ini ke depan tetap berada dalam solidar demonstrasi dan sesuai dengan amal konstitusi tanpa ada perubahan-perubahan seperti hal-hal yang tadi disampaikan. Baik. Oke, terima kasih Bang Ciko Hakim dan juga Mas Ryo Prayogo sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.